Jadi pertanyaan publik berkaitan dengan apa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi sekarang ini mengutuk tetapi di sisi yang lain masih ditangkap adanya keinginan-keinginan terus bisa melakukan hubungan yang baik. Di antaranya diindikasi oleh calling visa dan beberapa hal yang nampaknya sangat kita khawatirkan nanti kedesakan untuk melakukan hubungan diplomatik itu bisa terrealisasi. Seperti apa ini yang berkembang di pemerintahan terutama di legislatif di tengah BKSAP juga sekarang ini lagi melakukan rapat berkaitan dengan Palestina dan sudah ada pernyataan resmi berkaitan dengan penyikapan terhadap Palestina ini. Silakan Bang Dr. Ahmad Mardini Alisara bisa disampaikan perspektifnya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima apresiasi karena the evil is in the detail ya. Boleh saja misal Pak Jokowi teriak-teriak bela Palestina tapi kebijakan pembantunya justru misal membuka pintu lebar-lebar. Nah karena itu saya tetap percaya dengan ada giyum power tend to corrupt ya. Kemungkinan ada penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan besar. Karena mungkin Mas Hozin dan yang lain-lain itu bisa menjelaskan lebih detail tentang teori sharing power gitu loh. Tentang bahwa ada banyak aktor ya Pak Jokowi maunya kemana misal. Saya kemarin ditanya menarik tuh sama detik tuh Cak. Ini kan pusako bagus tuh ya. Pak Jokowi cuma omdo padahal kemungkinan ikut pelemahan KPK-nya besar kok gitu. Kan kemarin saya apresiasi karena dia membantu dalam tanda putip lah sedikit. 75 pegawai KPK yang kena ranjau TWK itu ya. Saya bilangnya gini, kalau hatinya Jokowi biar Tuhan yang tahu. Tapi saya mau ngeliat dia menghukum tidak pelaku pelemahan KPK. Kalau dia tidak hukum berarti dia sama gitu saya bilang. Karena kemarin betul-betul sama seperti sekarang. Apa yang diucapkan harus selaras dengan apa yang dikerjakan. Dan karena itu apresiasi tema kita di appeal is in the detail. Kita harus betul-betul lihat. Nanti lihat mana statement dari Kemenlu. Mana statement dari Kumham. Karena Bapisa ini rezimnya ada di bawah Direkturat Jenderal Imigrasi. Dan Direkturat Jenderal Imigrasi ini nanti akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Terkaica. Ada Kemenlu, ada BIN, Intelijen, dan ada pihak-pihak lain yang diperlukan. Nah, saya barusan komunikasi dengan teman-teman Kemenlu. Yang pertama, mesti ditegaskan tidak boleh ada satu indikasi sekecil apapun kita membuka hubungan baik diplomatik, bisnis, ataupun budaya dengan negara Zionis Israel. Karena itu negara penjajah. Sekali kita membuka setitik apapun yang terjadi adalah kita membenarkan penjajahan. Padahal kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu tegas menjadi pembukaan dari konstitusi kita. Sehingga siapapun yang mencoba untuk pertimbangan bisnis kah, untuk ekonomi kah, apalagi dengan politik, mencoba berkomunikasi dengan Israel, menurut saya tegas jelas ini bertentangan dengan konstitusi. Dan mesti diproses secara hukum dan juga secara sosial. Itu yang pertama, Cak. Sehingga kami di DPR juga mewanti-wanti kepada Kemenlu. Nah, kebetulan kalau Kumham dibawa komisi tiga ya, saya tidak berkomunikasi kecuali pada beberapa pembahasan undang-undang, beliau dari suruh pres, surat presidennya, PJ-nya beliau, maka beliau datang gitu. Kayak kemarin acara Perpu Pilkada, dia datang, kami komen lah. Tapi kalau yang sekarang ini saya tidak punya, boleh sih WA ya, tetapi saya tidak terlalu ingin masuk campur. Jadi, poin dua, Kementerian Luar Negeri sampai sekarang tegas bahwa hubungan diplomasi dengan Israel tidak ada dalam rencana. Nah, tetapi memang saya mendapat beberapa bocoran bahwa tekanan-tekanan kepada Indonesia besar. Sama seperti ketika Abraham Accord membuat Uni Emirat Arab, Bahrain, satu lagi siapa ya, lupa. Tiga negara itu membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ada, Sudan juga sudah siap katanya gitu. Ada, saya menyebutnya, ada dua hal nih, stick and carrot. Kalau enggak, kayak Sudan tetap jadi negara teroris. Tapi kalau buka hubungan, Amerika tetap mengkategorikan Sudan negara teroris. Kalau dia membuka hubungan diplomatik, status negara terorisnya dicabut. Bahrain, ini faktor Iran ini. Jadi, beberapa negara teluk ini takut sama Iran. Dan digede-gedein gitu. Kalau mereka enggak buka hubungan diplomatik sama Israel, Amerika tidak akan memberikan, quote-unquote, perlindungan. Kalau Iran, satu lain hal-hal melakukan aksi-aksinya. Nah, ini dilakukan juga ke Indonesia. Nah, adalah insentif ekonomi. Ada peluang-peluang bisnis lainnya akan dibagi ke Indonesia. Tapi, dalam satu pertemuan dengan Menteri Luar Negeri, kami BKSAP tegas menyampaikan, jangan pernah menjual prinsip untuk kepentingan sesaat, apalagi ekonomi. Karena, sekali kita lakukan itu, bukan cuma ekonomi kita yang hilang. Kebijakan politik luar negeri kita yang bebas aktif hilang. Posisi kita sebagai the big brothers of the Muslim countries akan hilang. Posisi kita di dalam negeri akan terus bergejolak. Jadi, bukan cuma negatif dan kontranya yang besar, tetapi ini jurang kehancuran. Dan, Alhamdulillah, Bu Menlu waktu pertemuan itu tegas mengatakan, tidak, kita menolak apapun jalur untuk membuka hubungan diplomatik. Nah, Pak Jokowi, kata Bu Menlu, juga tegas. Tetapi, kementerian dan pemerintahan ini kan tidak melulu kemenlu. Nah, jadi, saya tadi cek, gitu lah. Memang, hasil kesepakatan beberapa pihak, mengkategorikan negara-negara itu menjadi secara umum tiga, ya Cak ya. Pertama, tentu negara-negara aman. Ini yang lebih dari seratus. Dan, Indonesia memang membuka rezim free visa. Bebas visa. Makanya, di tahun 2017, hampir seratus negara diberikan bebas visa. Walaupun ini sebetulnya kebijakan yang menurut saya sangat gegabah, karena tidak ada resiprokal actionnya. Kita kasih Australia bebas visa, tapi Australia tidak memberikan bebas visa ke kita. Jadi, Australia bebas datang, kita tidak bebas datang. Tetap harus apply visa dan bayar. Itu kan, kalau tidak salah, waktu free trade regimen digalakkan itu ya awal-awalnya? Betul, 2017. Ingat saya. Saya mencoba cover both sides, ya Cak ya. Memang fokusnya lebih kepada gini. Singapura itu sangat kecil negaranya, tapi bisa 15 juta turisnya. Malaysia sekitar 12 juta. Thailand 25-26 juta. Indonesia segede alaihim. Turisnya 6-7 juta saja. Itu pun separohnya. Sekarang mau naik ke 12-13, targetnya 15, tapi belum tercapai 15 kena pandemi. Diharapkan dengan bebas visa ini, pemerintah menangguk lebih banyak turis. Dari pandangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi secara umum, ini masuk akal. Saya menyebutnya masuk akal. Nah, ada negara-negara rawan. Contohnya, Afghanistan, Republik of Guinea, Israel masuk di dalamnya, North Korea, Kamerun, Liberia, Nigeria, Somalia. Nah, ini... Dapat negara itu ya yang masuk? Ini disebut negara rawan, memang tidak dilarang, ya. Tetapi mereka harus calling visa atau apply visanya itu harus dibahas oleh tim Clearing House. Nah, Clearing House itu tadi, ada Kemenlu, ada... quote and unquote... siapa? Dirjen Kumham, imigrasi di dalamnya, ada kepolisian, ada BIN, dan macam-macam. Nah, itu ada Clearing House-nya. Memang menjadi rumit begini, pasti kita tolak di Clearing House, kata Kemenlu. Kalau tadi tujuannya adalah sebagai negara Israel. Tapi beberapa warga negara Israel itu ada di posisi baik di World Bank, baik di UN, di Dewan Kamanan, dibanyak. Dan posisinya sebagai staff, sebagai apa, ketika bosnya datang, maka kayak misalnya kemarin kadang-kadang ada pertemuan World Bank di Bali itu, yang 2018, bahwa 2018, ingat saya, 15 ribu orang. Nah, yang kayak gini, posisi pemerintah akan mengotorisasi melalui Clearing House. Nah, ketiga, ada negara-negara yang mengancam kita. Misal tadi, beberapa warga negara yang selama ini rekodnya pro kepada OPM, negara-negara yang mendanai, quote and unquote, kegiatan-kegiatan separatisme, nah itu, di blacklist tuh. Ada tertentu. Nah, jadi, yang harus kita lakukan, dan saya sangat setuju dengan tema kita sekarang, gini, urusan ideologi harus kita jaga. Tidak boleh ada suatu pun pernyataan, apalagi pejabat negara yang menyatakan ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hubungan ekonomi, pariwisata, harus terus kita jaga. Dan kita ingatkan. Nah, kalau kami di DPR selalu mengingatkan bab itu. Nah, poin dua, memang terus kita mencari kluenya. Begini, Israel dalam hal ini, Amerika yang akan sangat aktif gitu. Akan selalu mencari celah gitu loh. Untuk membuat Israel menyebar kemana-mana. Kalau kita lihat sekarang pun, dari sudut pikiran, kalau bahasa Ustadz Hidayat Nur Wahid, agak rame itu ya. Zionis Nusantara gitu loh. Pro-Israel banyak sekali ternyata gitu loh. Di dalam negeri gitu loh. Sehingga ada namanya prakondisi gitu loh. Sehingga nanti akan ada, kalau sebelumnya hampir gak ada kelompok yang berani menunjukkan dukungan kepada Israel, sekarang banyak. Sehingga pada satu sisi nanti mereka bikin demo. Nanti mereka bikin quote and unquote gerakan bahwa Indonesia terbuka kok buat Israel. Makanya udah ada yang bilang, Palestina sama Israel sama-sama salah kok. Wow, saya bilang. Ada pikiran-pikiran yang sesat kayak gitu gitu. Yang satu pakai batu, yang satu pakai bukan cuma peluru ya, tapi mortar macam-macam. Nah ini luar biasa pikiran-pikiran. Nah menurut saya justru perang pemikiran ini yang harus betul-betul melalui forum kita ini kita angkat. Nah jadi satu, jaga pemerintah. Nah yang kedua, tadi di ruang pemikiran kita harus juga melakukan diplomasi pikiran nih. Membuka mudaratnya, super mudaratnya hubungan sama Israel. Sehingga makin banyak masyarakat yang sadar. Karena kadang-kadang masyarakat ini apalagi generasi milenial. Nanti ini di 2000, karena saya dari partai politik ya Cak ya, kita tuh ngitung-ngitung gitu. 44 persen 2024 tuh milenial atau pemilih di bawah 40 tahun yang kadang-kadang dia nggak banyak baca, mereka jarang baca koran sekarang. Dilihatnya dari TikTok, dari Twitter, nah get it based in, get it based out. Dan ada tim sebelah yang betul-betul memproduksi dengan sanak serius pikiran-pikiran liberal, pikiran-pikiran sekuler, pikiran-pikiran humanisme yang tidak proporsional sehingga betul-betul muncul orang-orang yang ditanam pikiran itu sehingga mereka mau tidak mau jadi garbage in, garbage out. Nah yang ketiga pandangan saya, kita tetap harus adil. Karena gini, kalau Pak Jokowi digebukin terus juga, dia kesel juga. Sekali saya juga ada muji ya. Mujinya tuh muji contoh kemarin gitu lah. Saya apresiasi Pak Jokowi dukung novel Baswedan dan kawan-kawan tapi saya lagi tunggu dihukum gak nih? Jangan cuma gak boleh dipecat tapi mereka yang mecat sekarang dan bikin surat harus dihukum saya bilang. Nah, kalau gak ada tindak lanjut ya berarti ya cuma separoh gitu. Begitu, Jak, sebagai pengantarnya. Mudah-mudahan ikut mengwarnai diskusi kita kali ini. Silahkan. Bang Mardhani, saya ada pertanyaan ini satu saja Bang. Bang secara anatomis yang dimaksud dengan Sionis Nusantara dan untuk mengukur seberapa jauh sebetulnya kebijakan-kebijakan manuver ke arah merealisasikan hubungan diplomatik dengan Israel itu dilihat dari sisi justru mengambil peran strategis di pusat-pusat kekuasaan misalnya seberapa jauh itu secara anatomis gerakan-gerakan yang bisa meng-evoit kepentingan-kepentingan kebijakannya itu apalagi ini kepentingan Amerika yang ada di baliknya kan begitu nah bacaan Bang Mardhani sendiri dan sikap yang sekarang ini berkembang di legislatif atau di PRR seperti apa Bang terkait dengan manuver apa Zionis Nusantara ini Bang terutama pada wilayah-wilayah yang strategis pengambilan kebijakan kalau saya mau ini dulu ya apa namanya NDA ya NDA itu Non-Declaration Agreement bahasanya DPR itu gak penting buat mereka cahit karena secara umum kekuasaannya sedikit cuma ngomong doang jadi mereka hampir tidak ada pandangan saya yang mendekati DPR karena itu secara umum seorang DPR mulai dari Mbak Puan kemudian praksi secara umum menolak Israel kan ada peluang nih dianggap misalnya teman-teman PDIP tapi teman-teman PDIP selalu sebagian besar berpegang kepada doktrin Soekarnoisme bahwa penjajahan itu harus dimusnahkan dari muka bumi dan Palestina adalah chapter terakhir itu kata-kata Bung Karno saya pernah waktu itu diajak ke teman-teman PDIP ya mereka tegas untuk Palestina gak berubah saya bersyukur tetapi saya agak khawatir dua aktor nih satu saya nyebutnya old soldier tapi punya mengaruh kepemerintahan kan ada pernyataan gak perlulah Palestina dan Israel dibawa-bawa masuk ke Indonesia itu kan urusan mereka gitu kan sesuatu pernyataan yang buat saya agak sedih dan menyedihkan saya tidak Palestina gak akan rendah dengan pernyataan ini tapi pernyataan ini menunjukkan orang ini tidak memiliki pemahaman terhadap akar masalah sejarah masalah sampai bagaimana peran Palestina dalam menyebarkan kemerdekaan Indonesia luar biasa luar biasa sekali dan itu diakui oleh semua founding fathers kita nah kelompok ini ada nah kadang sebagian kelompok ini yang di lobby yang di lobby karena kalau melihat Pak Jokowi ini kan punya tiga handicap ya satu dia orang daerah dua orang daerah itu apa maksudnya hubungan hubungan komplikatif rumit terkait dengan perpolitikan dan macam-macamnya itu agak terbatas pandangan saya walaupun sekarang sudah sangat jago sekali makanya dinasti politiknya berkembang yang kedua dia bukan ketua umum partai sehingga dia akan sangat rentan nah yang ketiga tentu dia bukan orang kaya sehingga peluang-peluang dari banyak nah kelompok-kelompok yang tadi saya bilang to all soldiers ini bisa jadi punya pengaruh untuk melemahkan Pak Jokowi saya husnuzon dulu lah Pak Jokowi sesuai dengan yang diucapkan saya kan gak boleh melihat hati orang ya menjelaskan Pak Jokowi dalam beberapa pernyataan tegas mendukung kemerdekaan Palestina tegas menolak hubungan dengan Israel kemarin pernyataannya terhadap konflik kita juga lumayan tetapi yang saya agak khawatir justru namanya konflik horizontal yang dikembangkan ketika mereka ini lobbyis Israel masuk ke bahasa hidayat agak keras itu Zionis Nusantara masuk ke LSM ORMAS kekuatan di masyarakat untuk secara soft memasukkan ide bahwa misalnya nih yang salah bukan cuma Israel Palestina juga salah yang yang salah Palestina kenapa pecah udah banyak itu pikiran-pikiran kayak gitu buat saya bahwa Palestina ada masalah ya bahwa Palestina pecah eh fakta tetapi tidak menjadi justifikasi bahwa Israel itu penjajah Israel itu Zionis Israel itu zalim Israel itu menentang semua aturan internasional gitu masa karena Palestina bermasalah Palestina pecah terus kita menganggap Palestina sama buruknya sama Israel itu kan pikiran-pikiran sesat gitu kan yang harus diperangi gitu nah jadi saya gak khawatir kalau pemerintah Cak karena kita masih ngawasin DPR kita walaupun katakan oposisi kita lemah tetapi dengan dukungan masyarakat pada bab ini saya belum melihat ada pergeseran tadi juga saya komunikasi dengan Kemenlung gak ada pergeseran Pak nah tetapi tadi ya kelompok bisnis kelompok ormas ya kan udah ada tuh ormas yang datang kesana hadir diundang segala macem nah itu yang kita khawatir tentu jangan juga dimusuhin ya tetapi diajak dialog disadarkan kadang-kadang orang mungkin karena terlalu antusias pengen keluar negeri pengen dapet fasilitas nah kita ingatkan lagi karena saya juga ingat ketika ada ceramahnya bagus tuh Almanusra Tengku seluruh karenain tentang gustur ketimbang dia masuk ke orang lain enak masuk ke gustur katanya Simon Perez biar bisa dijaga katanya gak kerealisasi nah pikiran-pikiran kayak gini saya ingin kita betul-betul memilahnya melihat akarnya dimana aktornya siapa anatominya seperti apa metode seperti apa kita bisa efektif jangan sampai kita justru memusuhi orang-orang quote and unquote yang tidak tahu atau bodoh orang-orang yang mungkin tidak ideologis memusuhi kita cari akarnya dulu gitu Cak iya iya satu lagi paling akhir dari yang akhir monggo jadi Indonesia ini pemerintah di level negara itu sudah secara resmi menyatakan bahwa Israel penjajah dan kalau penjajah itu seberapa sebetulnya implikasinya pada politik yang preser kepada Israel terutama potensi kemungkinan pengakuan Palestina itu sebagai negara merdeka sampai sekarang Indonesia masih ikut kepada kesepakatan multilateral two-state solution ini memang bagi sebagian orang tidak boleh gitu loh mereka yang mengambil rumah kita akhirnya disahkan dapat separoh rumah kita gitu loh kitanya separoh ya tapi faktanya memang yang separoh ini didukung oleh super power gitu loh yang separoh ini punya pengaruh gitu loh nah akhirnya dan kita sendiri udah tiga kali ini mengusulkan Dewan Keaman PBB membuat resolusi tiga kali juga di veto sama Amerika sehingga akhofudororoinnya kita ikut two-state solution nah sampai sekarang kan sebenarnya belum ada negara palestin otoritas palestina ada tapi kalau kita datang kesana saya pernah 2020 waktu itu gitu loh umroh sama pengen mampir ke situ ya memang kita di cap sampelnya pisanya visa israel gitu loh imigrasi-imigrasi israel gitu loh nah ke masjidil aqso aja pintunya dijaga sama pasukan israel dan pasukan-pasukan tempur itu kan senjata-senjata otomatis itu saya lihat wow gitu loh jadi pandangan saya ca two-state solution ini kita kawal tapi teman-teman yang pengen bukan one-state solution saya kemarin ketemu sama zikrullah dari sahabat al-aqso basisnya itu bukan state tetapi justice justice solution siapa saja yang bisa menghadirkan keadilan maka dialah yang berhak dan dalam sejarahnya baik di zaman pemerintahannya Umar bin Khotob atau Saludna Al-Yubi paling sukses Palestina itu paling aman paling adil paling berkembang di masa kepemimpinan sistem yang islami begitu seberapa itu sebetulnya ini akhir dari yang paling akhir Bang Mardani Arisara ya lanjut saya saya mau terus kok nanti tapi nanti suaranya saya dengerin saya gabung dulu sama yang ini yang Pak BKSAP ini bikin jadi statement supaya Bang Mardani bisa jenak untuk ngikuti yang lain saya mohon yang satu ini jadi seberapa sebetulnya rekomendasi Bang Ali Mardani terkait dengan apa pases ideologis negara itu untuk bisa memberikan semacam semacam apa filter terhadap kemungkinan upaya-upaya terhadap Israel pengakuan terhadap Israel macam-macam itu Bang Mardani saya dua yang pertama tidak ada kompromi dalam ideologi untuk hubungan sama Israel di semua pihak mulai dari negara pemerintah ormas orpol semua pokoknya clean and clear tidak ada satu pun titik pertemuan kita sama Israel itu kita perjuangkan tetapi poin kedua yang lebih penting dari itu sesegera mungkin kita keluar dari middle income trap negara yang terjebak di pendapatan menengah pendidikan kita direformasi menjadi pendidikan yang literasi numerasi karakternya bagus negara kita kuat industrinya memiliki pemimpin yang benar dan cakap kompeten dan komitmen dari situ nanti kita sebagai negara akan maju Turki contohnya sebagian walaupun tidak semuanya karena Turki juga punya hubungan diplomatik sama Israel karena sejarahnya tapi di zamannya Erdogan tegas keras nah kita dua hal tadi yang saya malah ngeliat ideologis ini short term yang long term membangun kekuatan bangsa karena sekuat apapun ideologinya kalau kita tidak punya indeks persepsi korupsi kita rendah visa score kita program international assessment kita rendah industrialisasi kita rendah kemudian infrastruktur kesehatan kita rendah ya kita kalau kata Imam Imtaimiyah kan menjadi bodoh dan menjadi lemah itu sama dengan menjadi zalim karena tidak ada orang berani zalim kalau kita kuat dan cerdas tapi karena kita bodoh dan lemah ya akan dicaplok terus nah ini pekerjaan besar kita dan kadang-kadang di pekerjaan besar ini makanya gini salah satu pendiri PKS mengatakan urusan ideologi itu sudah selesai kita sepakat terima Pancasila karena itu memang konsensus bersama tapi harus dibuat sebagai ideologi terbuka gak boleh dijadikan aja setunggal apalagi Trisila Ekasila itu harus diperangi nah itu sangat islami kita menafsirkan Pancasila sesuai dengan nilai-nilai islam karena memang dari awal juga Pancasila itu keluar dari nilai-nilai islami nah habis itu urusan ideologi kita masuk ke teknokrasi kita masuk kepada kompetensi kita masuk kepada pembangunan yang lebih fundamental nah dari situ pelan-pelan kita maju nah makanya urusan ini ada urusan juga sama pemilu nih nanti kalau pemilu pilih yang baik bukan kampannya ya Cahaya karena kita sedih semua ide bagus itu ketika yang kepilihnya adalah mereka yang tidak kompeten dan tidak komitmen ya kasihan negeri terima kasih Terima kasih.